Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bawayan TV Di video kali ini saya akan memberikan Penjelasan teman-teman ya Atau perbandingan terkait dengan Penghasilan Reels dan In-Stream teman-teman Mungkin banyak dari teman-teman semuanya Ini mau ngegas di Reelsnya Atau di in-Streamnya Mungkin akan saya buka disini teman-teman Nah sebelum kita lanjut kepada pembahasannya ya Jangan lupa untuk please subscribe dan Tegung-tegung loncengnya agar Anda tidak ketinggalan Dengan video-video terbaru dari Bawayan TV Nah oke buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Kita langsung saja kepada tutorialnya teman-teman Nah oke disini Halaman yang sudah Monetisasi ya punya saya teman-teman Nah kemarin itu Saya benar-benar Ini teman-teman ya Rajin sekali mengupload Reels ya Mengupload Reels Dan sekarang mencoba untuk Mengupload ke in-Stream Nah disini ada Reels ya Kemudian Ini in-Stream Kemudian saya seling-seling seperti itu teman-teman Nah kemudian disini ada Reels Reels ya Kemudian disini Reels Disini in-Stream Kemudian Reels Reels Disini in-Stream lagi Eh in-Stream Reels In-Stream ya Kemudian in-Stream Nah Oke kita langsung saja teman-teman ya Artinya ini sudah saya seling-seling ya Kita akan lihat penghasilannya teman-teman Lebih banyakkan di Reelsnya ya Tadi yang saya upload Daripada in-Streamnya Nah kita akan cek di Dadus Bot Profesional Nah kemudian kita akan masuk Ke menu Monetisasi ya Nah kemudian masuk ke Iklan Reels Nah ini penghasilannya teman-teman Ya Nah kemudian kita akan masuk ke In-Stream Nah ini penghasilannya In-Stream teman-teman Nah jadi begini teman-teman ya Untuk akhir-akhir ini ya Jadi untuk bisa mendapatkan Cuan yang banyak di Reels itu Jadi kita itu harus mendapatkan View yang Ratusan ribu teman-teman ya Untuk bisa mendapatkan banyak Dollar ya Di Reels kita itu Sedangkan untuk di In-Stream teman-teman Jadi Ketika saya mencoba untuk mengupload di In-Stream Ternyata teman-teman itu Dolarnya itu lebih stabil ya Jadi dia itu Sehari-harinya Saya itu kadang mendapat 5 dollar Sampai Pernah Sampai 20 dollar itu Pernah teman-teman Jadi Perbandingannya Dengan view yang sama Itu kayaknya Lebih cepat In-Stream Daripada Reels Untuk penghasilannya ya Sekarang apalagi Sekarang itu View Reels itu Kayak seret banget ya Di akhir-akhir sekarang Jadi Kalau misalkan kita itu Tidak dapat View yang Ratusan ribu Teman-teman Ataupun sampai 1 juta Itu ke Reels itu Susah ya Untuk mendapatkan Dollarnya ya Pertambahannya itu Sedikit banget Gitu ya Dibanding dengan Dan Yang lebih Yang lebih Apa lagi ya Yang lebih Bagusnya lagi Kalau In-Stream itu Itu lebih stabil Teman-teman Penghasilannya itu Lebih stabil Dibanding dengan In-Stream Mungkin ya Mungkin Sesuai pengalaman saya itu Ya mungkin karena Kalau kita lihat Iklan dari Reels itu Kan Cuman ada di bawah Ya teman-teman Semacam banner Kecil seperti itu Mungkin untuk Orang itu Mengklik 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 iklannya itu Agak Sulit ya teman-teman Kalau In-Stream kan Itu memang ada Iklan kayak Youtube begitu Nanti ada di tengah-tengah Nanti ada iklan Itu untuk meneruskan Kita itu diminta Untuk melihat iklan Terlebih dahulu Mungkin seperti itu Ya mungkin itu saja Teman-teman ya Yang bisa saya jelaskan Terkait dengan Perbandingan penghasilan Reels Dan In-Stream Jadi buat teman-teman Yang sekarang itu Nah Yang sekarang itu Sedang monetisasi Di In-Streamnya Jadi Gak saja In-Streamnya Gak usah Perlu nungku Reels Teman-teman ya Kalau menurut saya sih ya Kalau In-Streamnya itu Pengen Penghasilannya Banyak ya Teman-teman Jadi view-nya itu juga Harus bagus Nah Salah satu Yang menjadi kunci Agar In-Stream itu bagus Nah itu Dari videonya juga Kan harus menarik Kemudian Ini teman-teman ya Followersnya Followersnya itu Harus banyak juga Jadi Kalau misalkan Followers Anjaman Si kecil Kemungkinan In-Stream itu juga Masih kecil juga Teman-teman ya Kalau saya sudah Dua ratusan ribu ya Followers Teman-teman Nah jadi untuk Meng-upload itu Saya kayak sudah Kayak jadi Kolam gitu ya Ketika kita lempar Ikan itu sudah Langsung banyak ya Yang melihat Apalagi videonya itu Menarik Nah seperti itu Jadi Kita gunakan Reels itu Untuk menggenjot Daripada Followers Nantinya Perlahan Kita upload In-Streamnya Jadi seperti itu ya Teman-teman Mungkin strateginya Seperti itu Ya mungkin itu saja Teman-teman Yang bisa Saya jelaskan Di video kali ini Semoga tutorial ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh